Intro Kasih setiamu yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari lautan Berkatmu yang telah ku terima Sempat membuat ku terpesona Apa yang tak pernah ku pikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakan ku balas Tuhan Selain uji dan sembahkan Salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Kembali lagi kita bertemu pada hari ini Dalam sapaan teduh kita Dan untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita Kita bersatu di dalam doa Allah Bapak yang penuh kasih Yang menyertai kehidupan kami Sampai pada saat ini Kami bersyukur Tuhan Segala kebaikan Tuhan Yang tetap kami terima dan kami rasakan Dan kami bersyukur Bapak Engkau memberikan kesempatan Bagi kami kembali untuk hari ini Mendengarkan firman Tuhan Firmanmu yang meneguhkan hati kami Firmanmu yang menjadi pedoman kehidupan kami Untuk hidup lebih baik lagi Seperti yang Tuhan kehendaki Semua kami pada hari ini Tuhan Bersiap dalam hati dan pikiran kami pun Untuk menerima firmanmu Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami Amin Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Diambil dari kitab Masmur 147 Ayatnya yang ke-11 Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Ayat ini sederhananya mengatakan kepada kita Bahwa Tuhan menghendaki kita untuk terus mencari dan mengenali kehendaknya Agustinus pernah mengatakan bahwa kita harus mencari kehendak Tuhan Seperti seorang yang sedang tenggelam Berusaha mencari udara untuk dihirup Kira-kira begitu dia Penuh perjuangan Ayat yang kita baca juga Ada kata takut dan berharap di sana Nah setiap kita pasti punya cita-cita Setiap kita pasti punya perencanaan Setiap kita pasti juga punya masalah tersendiri Dan kadang rencana-rencana yang sudah kita haturkan itu menjadi pergumulan juga bagi kita Nah contohnya misalnya dalam waktu-waktu sekarang ini Banyak anak-anak kita yang sudah diwisuda lulus dari perguruan tinggi Nah kira-kira yang sudah lulus dari perguruan tinggi Saya lulus dari perguruan tinggi Mau jadi apa sayang? Atau mau kerja di mana sayang? Nah akan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita lulus dari perguruan tinggi Tapi ada satu pertanyaan yang kita tidak boleh lupa Yaitu apa yang Tuhan kehendaki untuk saya kerjakan? Dan ini juga relevan Ini juga berlaku dengan situasi-situasi yang lain Atau rencana-rencana yang lain dalam kehidupan kita Akan selalu ada pertanyaan Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Tentu saja ketika kita memperoleh jawaban Tuhan Tidak selalu secepat yang kita harapkan Kadang-kadang kita harus menunggu waktu yang lama Dan kadang juga kita harus bergumul Sampai akhirnya kita bisa dengan mantap mengatakan Iya Inilah kehendak Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Dalam proses inilah Berarti Tuhan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia Kepada orang-orang yang berharap akan kasihnya Tuhan Ini oleh istrinya Banyak sekali kekecewaan Tuhan yang bisa saja muncul dalam kehidupan kita Berarti kehendak Tuhan Ini hal demikian Sekalipun Seseorang yang berharap Seseorang yang berharap kepada Tuhan Ia akan tetap menghasilkan banyak buah kebaikan Baik itu untuk dirinya sendiri Ataupun itu untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya Jadi pada saat ini kita diajak untuk tetap berharap kepada Tuhan Selain daripada itulah yang Tuhan senangi Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia Dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya Dan itu juga akan tetap menghasilkan banyak buah kebaikan bagi diri kita Baik dalam situasi apapun Baik dalam kekecewaan sekalipun Ataupun pada saat ini kita sedang dalam titik kebanggaan Kita dalam keberhasilan Nah ketika kita berharap kepada Tuhan Kegagalan atau keberhasilan sekalipun Tidak akan membawa kita jatuh ke dalam hal-hal yang merusak diri kita Karena orang yang berharap kepada Tuhan tetap akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lebih lagi Nah itulah yang diharapkan dari kita pada hari ini Sehingga kita bisa menghasilkan kebaikan yang lebih lagi Untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita Amin Mari kita bersatu di dalam doa Allah Bapak yang penuh kasih Bapak yang setia Kami berserah kepadamu Tuhan dalam setiap segi kehidupan kami Karena kami percaya setiap apa yang Tuhan rancangkan adalah rancangan kebaikan Ajarkan kami Bapak untuk tetap takut akan engkau Dan selalu berharap akan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Bapak yang di surga Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa Untuk jemaat-jemaat Tuhan Anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cililitan Bapak engkau yang memberkati jemaatmu Engkau yang memberkati setiap pelayan Tuhan juga Engkau yang memberikan semangat Engkau yang memberikan keteguhan hati Engkau yang memberikan segala apapun yang mereka perlukan untuk melayani jemaatmu Bapak seperti yang engkau kehendaki Dan engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan Setiap usaha mereka engkau berkati Sehingga menghasilkan buah yang baik Bukan melihat banyak atau sedikitnya materi yang mereka terima dari usahanya Tapi bagaimana mereka melihat berkat Tuhan yang bertambah-tambah dalam setiap apapun yang mereka kerjakan Baik itu dalam orang-orang yang baik di sekitar mereka Rejeki yang mereka terima Kesehatan yang Tuhan berikan setiap hari Engkau memberkati jemaatmu Jikalau pada saat ini mereka sedang dalam pergumulan berat Tuhan Engkau yang menenangkan hati jemaatmu Engkau yang memberikan jalan keluar Dan engkau yang menunjukkan orang-orang yang baik Yang bisa menjadi solusi bagi masalah pergumulan mereka Baik itu dari segi keuangan Baik itu dari masalah kesehatan Ataupun masalah kenyamanan hidup Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihanmu Dan engkau yang memberkati kami jemaatmu Kami semua anak-anakmu Tuhan Dalam segala sesuatu yang sudah kami rancangkan untuk kami kerjakan pada hari ini Kami menjalani hari ini Tuhan Engkau memberkati, engkau menyertai kami Sehingga segala sesuatu yang kami jalani Adalah segala sesuatu yang baik yang Tuhan kehendaki Kami ingin hidup seperti yang Tuhan mau Maka dari itu kami berserah ke dalam tangan pengasihanmu Terima kasih Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami Amin Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Tuhan memberkati kita semua Shalom, salam, sejahtera